Oke, kali ini kita akan membahas cara membuat menu tutorial untuk membuat sebuah main menu pada Unity langsung dibuka aja Unity 3D nya apabila belum memiliki project, maka kita bisa new kemudian ketik now project nya kemudian kita bisa pilih dimana directory project tersebut akan disimpan oke, kemudian kita pilih tipe game kita 3D atau 2D oke, kemudian disini ada asset package asset apa aja yang mau dimasukkan ke dalam project kita bila tidak ada maka dijamin aja gak apa-apa kalau udah kita langsung create project namun karena saya sudah memiliki project sebelumnya maka saya tinggal buka aja di list project ini ya, langsung buka oke, kita tunggu sebentar oke, kita tunggu sebentar hai 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 ya eh sudah terbuka file projectnya kurang lebih menu yang akan kita lihat nanti seperti ini Oke untuk menggerakkan window seperti ini kita bisa klik mouse tengah untuk di pindah-pindahkan bentuk zoom tinggal scrolling scroll out aja untuk melihat tampilan datar dua dimensi di sini ada pilihan 2D kita bisa klik ini untuk melihat perspektif sebagai tiga dimensi kita bisa Klik Kanan untuk merotet kita bisa Klik Kanan W sa dan D untuk maju-mundur ya tapi karena kita ingin mengedit menu dua dimensi mereka cukup kita masuk pada tampilan 2D ini aja oke secara default menunjukkan kita buat adalah main menu mainkan papan nilai profil pengaturan keluar ini contohnya untuk membuat sebuah menu Oke sekarang kita buat dari awal semuanya caranya adalah kita buat scenes baru di kanan file new Oke disini yang kita butuhkan adalah kita membuat sebuah UI komponen UI di hirarki sini sebelah kanan oh iya kalau misalkan tampilan layout masih default mana default nah oke tampilan layout default unity pertama kali seperti ini oke sebelum kita memulai untuk membuat sebuah menu pastikan layar yang akan kita buat adalah layar ukuran yang kita mau disini contoh kasusnya adalah kita ingin membuat sebuah menu untuk layar Android atau mobile dengan tipenya portate sebelum itu dipastikan project kita sudah akan di export untuk platform Android untuk memastikannya adalah pencet file kemudian pilih build setting oke disini ada list platform kita bisa lihat disini ada Android kalau sudah kita klik Androidnya dan nanti kita klik switch platform nanti akan loading sebentar kalau udah kita tutup kemudian kita kembali disini ke scenes view disini terlihat ada game objek kamera dan ukurannya ini widescreen ke kanan sekarang kita buat dia ukurannya dengan ukuran mobile yang kita mau caranya adalah kita klik game kemudian lihat disini ada free aspect kita klik dan kita ubah menjadi UI VGA yang yang portate karena kita ingin membuat menu yang portate seperti ini oke apabila sudah seperti ini kita tinggal membuat atau menambahkan komponen-komponen yang kita butuhkan untuk membuat sebuah main menu kita membutuhkan UI kita bisa klik kanan disini di hierarki atau kita pencet game objek pilih UI kemudian yang kita butuhkan adalah sebuah kanvas kanvas berguna untuk wadah kita untuk meletakkan komponen-komponen user interface seperti nanti button, text, image, raw image, dan lain-lain oke untuk itu kita pilih UI kemudian kita klik kanvas oke sekarang di hierarki ada main camera, kanvas, dan event system secara default event system akan tertambah jadi kita hierarki dulu aja kita fokus ke kanvas setelah kanvas ditambahkan ke dalam scenes kita ketika kita scroll scroll out kita jauhkan disini terlihat ada kotak lain yaitu kotak yang besar ini adalah kotak kanvas yang nantinya kan kita edit-edit sedangkan kotak yang kecil ini adalah kotak kamera ya ini kotak kamera ini kita pindahkan kemana aja juga gak masalah tapi ditetapkan di tempat defaultnya aja 0 0 10 0 0 0 aja oke kita sekarang fokus ke kanvas aja ya jadi kamera sama event system jangan kita oprek-oprek dulu oke di kanvas kita scroll out ini adalah wadah untuk kita nanti meletakkan komponen-komponen user interface yang kita mau jangan lupa pastikan kita ada di dalam tampilan 2D agar kita tidak rumit seperti ini kita pencet 2D ini oke sekarang gimana caranya kita menambahkan sebuah komponen baru atau panel di dalam kanvas ini namun sebelum itu ada beberapa aturan yang harus kita setting untuk kanvas ini agar nanti bisa menjadi responsif di beberapa tipe atau layar handphone yang berbeda caranya adalah kita klik kanvas di sebelah kanan sini ada yang namanya inspector jangan lupa klik kanvas dulu agar muncul di inspector detailnya setelah muncul disini ada kanvas scaler oke kanvas scaler disini ada US scale mode kita klik dan kita pilih scale with screen size oke kemudian kita bisa isi screen size nya mau seperti apa disini karena kasus kita adalah portrait kita bisa lihat portrait adalah 480 dikali 800 berarti kita ubah x nya jadi 480 dikali 800 kemudian matching nya kita ubah di tengah-tengah disini jadi kita akan menyesuaikan lebar dan tingginya yaitu adalah 0,5 kita ketik manual aja oke dan disini ada pixel perfect kita checklist fungsinya adalah agar font tidak pecah jadi pixel nya sempurna kemudian langkah selanjutnya setelah kita lakukan konfigurasi pada canvas dan canvas scaler di inspector canvas kita akan menambahkan sebuah panel baru kita caranya adalah klik kanan di canvas kita pilih UI dan kita klik panel dengan demikian ada objek baru namanya panel dia langsung menjadi child dari canvas oke panel ini akan menjadi wadah untuk beberapa tampilan kita misalkan panel yang pertama ini adalah menu panel jadi kita kasih nama menu kemudian kita ingin menambahkan panel yang lain misalkan UI panel kita kasih nama misalkan setting panel atau profile panel oke berarti disini kita sudah memiliki menu panel dan profile panel dan dua-duanya aktif sekarang coba kita matikan dulu yang profile panel nah sekarang kita fokus ke menu panel di menu panel kita ubah warnanya misalkan menjadi merah disini ada warna disini ada ketebalan intensitas cahayanya terus kita non aktifkan dulu menu panel kemudian kita aktifkan profile panel profile panel kita kasih warna biru misalkan dan alfanya kita full biar gak transparan oke sekarang kita sudah punya dua panel yang warnanya berbeda profile panel warnanya biru dan menu panel warnanya merah kalau dimatikan dua-duanya mati maka kalau kita nyalain menu panel yang satu merah kita matikan lagi profile panel yang satu biru oke sekarang di menu panel kita fokus di menu panel dulu di menu panel kita akan menambahkan beberapa komponen kita kasih komponen judul di atas title dan button button ini berfungsi untuk apabila kita pencet maka kita akan lari ke profile panel dan nanti di profile panel kita akan bikin button untuk kembali ke menu panel oke itu adalah topik pembahasan umum yang akan kita bahas sekarang oke sekarang kita akan membuat sebuah title untuk menu panel caranya adalah klik kanan menu panel kemudian kita klik UI pilih text oke kita zoom disini kita bisa lihat textnya misalkan disini kelihat agak blur cara untuk membuat tidak blurnya adalah kita gedein fontnya oke disini dia akan hilang kenapa dia menghilang karena kita butuh membesarkan size untuk membesarkan sizenya seperti ini disini ada beberapa manipulator tool kita pilih yang paling kanan ini untuk UI kita besarin nah kemudian fontnya kita gedein oke sekiranya cukup sekarang kita bisa merubah text di dalam ini kita bukan ubah disininya tapi kita ubah di dalam komponennya yaitu adalah komponen text disini ada textnya kita ubah misalkan main menu titlenya adalah main menu oke disini game objeknya bisa kita ubah misalkan title oke kita udah punya title sekarang kita buat button untuk masuk ke profile cara membuat button adalah kita klik menu panel agar dipastikan bahwa button yang akan kita masukkan adalah child dari menu panel kemudian kita klik kanan kita pilih UI dan pilih button oke disini ada button kita bisa resize apabila ingin resize ukuran yang proposional antara tinggi dan lebarnya kita bisa mencet shift oke seperti ini oke tarik disini oke sekarang kita lihat di menu panel kita punya title dan button button ini kita bisa ubah namanya menjadi tombol profile oke di tombol profile dia memiliki komponen text komponen text ini yang akan kita ubah textnya disini textnya masih button kita ubah menjadi profile misalkan seperti tadi fontnya pecah kita bisa resize oke untuk masalah font pecah ini tidak masalah karena nantinya ketika kita membuat sebuah game button ini bisa kita replace dengan design button yang kita buat sendiri jadi ini untuk prototype jadi gak apa-apa oke kita punya button profile disini yang kita inginkan adalah ketika kita klik button profile sorry ketika kita klik button profile klik maka dia akan pindah ke menu profile ke profile panel oke ini dia profile panel oke sebelum kita mengaktifkan button tersebut mari kita selesaikan semua tampilan yang akan kita mau nantinya disini menu panel kita rasa sudah cukup kita hanya butuh satu button untuk saat ini yaitu button untuk kita ke menu profile ke profile panel oke untuk mengedit profile panel sekarang kita non aktifkan dulu si menu panel ini kita pindah ke profile panel oke sama seperti tadi kita tambahkan title UI text disini profile misalkan terus sama kita resize dan kita resize juga size UI nya dan font size nya terus kita taruh di bawah disini kita kasih nama game object nya jadi title juga oke kemudian kita butuh button button nya adalah untuk kembali ke main menu yaitu kita klik kanan UI kita pilih button kita resize juga kita taruh di bawah agar beda sama main menu oke kemudian kita edit text di dalamnya yaitu child dari si button ini yaitu back back tombol back kita resize juga oke oke kita punya title kita punya tombol back kita rename dulu tombol back nya biar lebih informatif tombol back oke kita punya title tombol back di profile mungkin kita membutuhkan beberapa text informasi untuk membedakan bahwa ini adalah menu profile oke kita bisa meng-design nya lagi dengan memasukkan beberapa text kita tarik disini kita kasih limit nya seperti ini font nya segini oke kita ketik disini ini adalah profile saya bla 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 oke sekarang yang kita inginkan adalah ketika kita mencet tombol back maka profile panel akan non aktif dan menu panel akan aktif oke bagaimana cara membuatnya sekarang kita sudah mulai terjun ke dunia coding yoi untuk melakukan sebuah pemrograman di unity kita bisa membuat sebuah folder baru kita kasih nama script disini bisa klik kanan di asset klik kanan create folder kemudian kita kasih nama script oke karena saya sudah ada folder script jadi saya tidak butuh folder baru jadi tidak pasti tidak apa-apa oke di folder script disini kita buat script baru kita menggunakan gsarp caranya kita klik kanan create kita pilih gsarp script oke kemudian jangan klik jangan klik apa-apa dulu disini kita langsung rename filenya kita kasih nama menu controller oke kita tunggu kita sudah punya script menu controller disini kita klik dua kali untuk membuka script tersebut untuk diedit dengan mono develop atau bisa klik kanan pilih open ya kita tunggu dulu ya kita tunggu dulu oke masih loading untuk membuka script editornya disini kita menggunakan menu mono develop disini kita menggunakan menu mono develop oke secara default secara default unity sudah menaruh beberapa script bawaannya yaitu ada void start sama void update yang kita butuhkan untuk main menu adalah ya void start tapi kita tinggalin dulu oke untuk membuat logic menu-menu tersebut kita membutuhkan informasi dari panel ini menu panel dan profil panel dan juga tombol-tombol ini kita membutuhkan komponen-komponen mereka agar nantinya bisa berfungsi listener-nya oke sekarang kita ke script agar kita bisa bekerja dengan user interface seperti button dan lain-lain kita membutuhkan using unityengine.ui oke setelah kita melakukan import unityengine.ui kita membuat sebuah variable public yang mereferensikan sebuah panel yang pertama menu panel dan yang kedua profile panel jadi kita buat variable bertipe game object kita kasih dia namanya menu panel nanti menu panel kita simpan di variable ini dan public game object profile panel ini untuk menyimpan profile panel ini untuk panelnya dan ini untuk button di bawah variable untuk button kita buat public button button yang pertama adalah button profile ini nama variablenya bebas ya tapi agar informatif kita kasih nama yang mencerminkan public button button back kan tadi kita punya dua button itu button profile yang kita klik nanti dia akan lari ke profile panel dan button back yang kita klik maka akan kembali ke menu panel oke untuk saat ini kita hanya membutuhkan empat variable ini dua variable game object dan dua variable button oh iya untuk sedikit informasi kalau kita tidak melakukan import using engine UI maka kita tidak bisa membuat sebuah tipe data bertipe button tipe-tipe data ini akan bisa diakses apabila kita sudah melakukan using engine.ui oke lanjut saat pertama kali aplikasi berjalan maka aplikasi tersebut akan memanggil method start yang ada di dalam komponen tersebut jadi ketika game berjalan maka method start ini akan dipanggil ketika menu kita berjalan atau game kita berjalan yang akan kita tampilkan terlebih dahulu adalah si menu panel jadi ketika aplikasi berjalan begitu kita masuk yang akan tampil terlebih dahulu adalah menu panel bukan profile panel bukan seperti ini tapi kita harus menampilkan main menu nya saat pertama kali aplikasi terbuka bagaimana cara membuat itu caranya adalah ketika start maka kita melakukan menu panel kita panggil nih variable menu panel dot set aktif true artinya kita mengaktifkan si menu panel saat pertama kali game berjalan dan kita harus memastikan bahwa profile panel itu tidak aktif caranya adalah profile profile panel dot set aktif false oke dengan demikian si panel tersebut si panel tersebut ini langsung tidak aktif si panel profile panel saat berjalan oke ini untuk awalannya sebentar kita tidak membutuhkan method void update jadi kita harus buang agar dia tidak menjadi gear batch collection oke kemudian kita perlu melakukan menambahkan list turner kepada button-button ini caranya adalah ketika program berjalan kita perlu memberikan list turner kepada button ini agar dia nanti ketika kita klik dia akan menghasilkan sesuatu atau mengeksekusi sesuatu caranya adalah kita panggil namanya ini button profile button profile dot onclick dot add list turner di dalam sini kita panggil methodnya disini misalkan method pergi ke halaman oke disini saya punya method pergi ke halaman atau pergi ke panel biar lebih informatif pergi ke panel dan disini nanti akan kita ubah ada panel 1 panel 2 panel 3 caranya adalah kita membuat sebuah method method avoid tunggu 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 oke sebentar oke oke maaf sedikit gangguan kita lanjut kita membuat sebuah public public method tipenya void public void kita kasih nama pergi ke panel dengan argumen dan parameter bertipe integer panel id oke oke sekarang disini gak error apa yang kita lakukan di dalam pergi ke panel disini kita melakukan apabila if panel id sama dengan 1 maka kita kemana artinya disini kita akan membuat beberapa aturan kita buat aturan sendiri id 1 sama dengan menu sorry id 1 sama dengan profile id 0 sama dengan menu misalkan kita memiliki id 0 kita taruh atas id 0 menu id 1 profile oke kalau id panelnya 1 maka kita akan pergi ke profile gimana caranya kita akan menonaktifkan menu panel dan kita akan mengaktifkan profile panel oke caranya kita akan melakukan menu panel dot set active false jadi kita matikan si menu panel lalu kita nyalakan si profile panel oke dan kita juga perlu melakukan logik untuk panel id 0 if panel id sama dengan 0 maka dia akan lari ke menu oke betul menu panel dot set active true dan profile panel dot set active false oke kita sudah memiliki metode bernama bagi ke panel dan nanti kita akan isi panel id kalau id nya 0 maka dia akan lari ke main menu dan apabila dia id nya 1 dia akan lari ke yup ke profile go to profile go to menu oke disini kita sudah membuat listener untuk si button profile button profile dot on click dot at listener pergi ke panel kalau kita ke profile maka kita pergi ke panel id 1 oke yang kemudian kita ada button back yang nantinya kalau kita pencet back dia akan ke menu berarti kita kasih dia listener button back dot on click dot add listener kita panggil metode pergi ke panel karena menu adalah id 0 maka kita kasih id 0 save oke ini dia kode sederhana yang sudah kita buat untuk memindahkan dari menu panel ke profile panel dan kembali dari profile panel ke menu panel oke save dan kita buka unity disini di pojok kanan bawah ada loading kita tungguin aja dia masih compiling ops ada error line 21 22 oh iya kalau kita memiliki metode yang ada ininya memiliki parameter ada beberapa sintaks yang harus kita tambahkan sebentar saya agak lupa oh iya kita membutuhkan delegate cukup kita tambahkan delegate kita buka kurung kerawal dan kita tutup kurung kerawal disini sama kita lakukan juga delegate dan kita tutup disini sorry sorry lupa oke sekarang kita kembali ke unity ops saya lupa disini harus ada titik koma oke oke jadi kita tambahkan delegate buka kurung kerawal jangan lupa di akhir metodnya kita kasih titik koma dan kita tutup kurung kerawal kita save lihat apakah masih ada error oke nampaknya lolos oke sip setelah kita membuat script si menu controller tadi kita attach script ini ke canvas cara mengattachnya adalah kita klik canvas oke kita klik canvas disini ada add component dan kita bisa ketik disini di search cari menu controller terus kita klik atau kita enter atau ada cara yang lebih mudah tinggal drag and drop kita klik menu controller bisa kita drag kesini atau kita drag ke canvas dan demikian akan menambahkan script menu controller sebagai komponen dari canvas oke di menu controller kita memiliki beberapa slot untuk memasukkan komponen-komponen ini kita membutuhkan menu panel dengan tipenya game object profile panel dengan tipenya game object dan button profile serta button back tipenya adalah button kita tinggal melakukan drag and drop sesuai kebutuhan yang sudah kita buat bila dia menu panel maka kita drag menu panel oke profile panel kita drag profile panel oke button profile kita menarik button profile yang ada di dalam parent menu ini tombol profile kita drag ke button profile kemudian button back ada di profile disini ada tombol back kita tarik oke 4 variable ini sudah kita assign dan kita save dan sekarang kita coba jalankan ops kita belum save scenes cara save scenes adalah kita bisa ctrl s atau file save scenes kita buat folder scenes klik kanan new folder kita create new folder scenes karena disini udah ada folder scenes jadi saya pake folder yang udah ada disini disini misalkan namanya adalah tutorial oke sudah di save kita jalanin oke disini sudah play warnanya biru apabila kita klik profile dia harusnya lari ke menu profile kita klik oke benar dia lari ke menu profile kita lihat di sebelah kiri disini yang tadinya menu panel aktif sekarang jadi non aktif yang aktif adalah si profile panel dan sekarang apabila kita klik back harusnya profile panel jadi non aktif dan menu panel jadi aktif kembali oke coba kita klik back yap berhasil kita sudah bisa melakukan pemindahan dari panel dari dua panel sekarang bagaimana kalau misalkan kita ingin menambahkan satu panel baru caranya mudah kita tinggal buat panel baru canvas klik kanan UI panel kita kasih nama misalkan setting panel warnanya misalkan kita mau kasih warna hijau alpanya kita full biar gak transparan di setting panel sama seperti sebelum-sebelumnya kita butuh title kita resize font juga kita resize titelnya setting misalkan kita taruh di atas kemudian kita ganti namanya biar informatif namanya title dan kita butuh button untuk kembali juga UI mana button button oke UI button tarik kita kasih nama objek ini sebagai button back juga button back juga gak apa-apa sama karena fungsinya dia ingin kembali ke menu dan text nya adalah back font yang kita gedein yep di setting ini kita misalkan memberi informasi seperti slider misalkan ini untuk tampilan aja kita belum memfungsikan si slider ini mungkin di line tutorial akan kita praktikan oke ceritanya ini adalah menu setting yang nanti apabila kita klik back dia akan kembali oke gimana caranya kita akan menambahkan si setting panel ini ke dalam logic menu control kita caranya adalah kita buka scriptnya lagi di mono develop kita tinggal tambahkan public game object setting panel oke disini kita memiliki dua button back yang ini button back button back dari profile dan kita satu lagi nantinya akan menambahkan sebuah button back dari si setting kalau misalkan kita membuat sebuah variable baru yang fungsinya sama itu akan membuat cost yang banyak artinya boros jadi kita buat si button ini tipenya array button back ini tipenya array oke jadi kita hanya membutuhkan satu variable button back tapi sifatnya array dia memiliki index untuk button back pertama yaitu index ke 0 kita tinggal modifikasi aja button back index ke 0 maka ketika di klik dia akan pergi ke panel dengan id 0 yaitu artinya ke menu kita tinggal salin button back id ke 1 kita kasih list dengar ketika di klik dia akan pergi ke sama id 0 yaitu menu sekarang yang kita butuhkan adalah button setting karena button setting ini apabila kita klik dari main menu dia akan pergi ke panel setting atau setting panel oke kita buat public button 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 setting oke si button setting ini kalau kita klik dia akan lari ke setting panel karena setting panel belum memiliki id maka kita disini akan membuat logic baru yaitu id 2 sama dengan setting oke kita tinggal melakukan kita kasih logic di bawah sini tapi sebelumnya biar gak lupa kita kasih boleh di tengah sini button setting dot on click dot add listener kita lakukan yang sama kita delete kita buka kurung oke kita panggil metodenya pergi ke panel id 2 dengan demikian dia akan pergi ke setting panel oke di setting panel apa pergi ke panel ini kita akan membuat logic if panel id sama dengan 2 maka dia akan menu panel set active false profile sorry profile panel set active false setting panel set active true oke sekarang di setiap logic ini kita butuh menempatkan setting panel set active tapi false agar setting panel tidak aktif ketika kita mengklik button yang lain kita lihat false false kemudian kita save kita kembali lagi ke unity ops 24 ya kelupaan lagi titik komanya balik lagi ke unity kemudian kita compile oke 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 sekarang kita non-active semuanya tidak apa-apa tapi tetap ketika kita play yang akan harusnya muncul pertama kali adalah menu profile karena kita sudah assign ke script kemudian kita klik profile baik ups ada beberapa yang error tau kenapa karena kita belum melakukan konfigurasi di tombolnya tadi kita melakukan tombol back menjadi tipenya arah oke dan ada satu hal yang ketinggalan yaitu kita lupa memberikan tombol setting di menu cara duplicate adalah tinggal kita klik si tombol ini kemudian kita control sama D kemudian kita drag ke bawah kita ubah namanya jadi tombol setting text text kita ganti setting oke kita punya dua tombol di menu satu tombol back di panel di profile panel dan satu tombol back di setting panel sekarang kita klik canvas di canvas ini kita langsung assign button-button dan menu-menu yang dibutuhkan disini setting panel masih kosong kita drag setting panel kemudian disini ada button setting kita drag button setting yang ada di menu tombol setting oke untuk tombol back karena dia tipenya arai kita drop ke bawah disini ada tombol back yang ada di profile panel kita drag aja taruh di back akan muncul size-nya satu length-nya dan tombol back pada setting panel kita drag juga ke sini dia jadi length-nya dua oke semuanya sudah kita assign kita save sekarang kita coba jalanin lagi oke kita ke profile masuk kita back kembali kita ke setting masuk kita back kembali oke itu adalah cara basic untuk melakukan sebuah logic pada main menu oke apabila ada kekurangan pada video ini saya mohon maaf selamat mendevelop hehehe selamat menikmati